Terus benda buat diri Terus yang di belakang kan Benda gak tau ya siapa yang kenal Yang gini, oi 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 Main, main oi oi Dia pernah nampak pelangi di malam hari gak? Hmm, udah pernah nampak Oh, aja pernah Tau naik dirima Nggak, 5 tuh 5 tadi? Guys, come back to channel Kembali lagi bersama kami Jo Enti Family Yeay Nah, kali ini Ayah dan Bunda akan membahas tentang Awal mula kita Kenalan ya Bunda Nah, jadi Awal mula kita kenalan sama Maksudnya, Ayah kenalan sama Bunda itu Awalnya dulu, kita udah saling kenal Semenjak SMP Nah Semenjak SMP itu Nah Jadi Bunda Syairah ini Sok-sok cantik Bukan ayah yang sombong Bukan sombong gitu kan Secara gitu kan Nah Kita Bukan sombong Kita jaga image juga kan Sebagai laki-laki kan Kalau diangkut waktu itu ketemu Yang kut Yang kut Ya, pulang sekolah Nah, ya kan Bunda yang tiring pratinaya Untuk duplik di universitas Angkut kan Jelas tengok-tengok Ehh Udah 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 Gak dekat Gak dekat Gak dekat Gak dekat Karena Bunda Syairah ini sombong Gak dekat Baik Sebenarnya Tadi Gak dekat Gak dekat Gak dekat Jadi di mana? Di kantor polisi, di bu Alung Nah jadi ceritanya nih waktu habis selesai acaranya kan Ya selesai acara Nah kita gak tau nih, gak sadar Kita pernah foto bareng berduanya Iya, pas berpisahan Pas berpisahan dari sekolah Waktu itu kan masih ada acara, foto Buna di luar pangkar Terus ayah bilang, sini-sinilah foto, kayak gitu Ingat ya, jadi nge-fans siapa guys? Ya bisa dilihat kan Nah jadi kemarin itu kan, kita cuma buat iseng-iseng aja sebenarnya kan Terus panggil, sini-sini foto kan Nah sebenarnya sih buat nunjukin ke teman Nih gue punya pacar Tapi sebenarnya enggak juga sih ya Habis itu gak tau masukin Nah pas ini kan ketemu juga yang di kantor polisi belum selesai lagi ya Udah langsung ke situ aja Terus benda buat diri Terus yang di belakang kan, Bunda gak tau ya siapa yang kenal Terus Yang ginin, oi 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 Main, main oi oi iu Ayo yang kayak gitu Dulu, oi oi Terus belakang Yang bilang siapa tuh ya senyum sama Bunda Enggak Pas waktu itu, oh berarti dia gak sombong Jadi kita gak boleh mah Jadi awalnya dekat itu dulu sering ledekin Bunda ya Jadi Bunda sehari ini Dia tuh gak bisa bilang Kurr Jadi sering bercandain Kurr kurr Coba panggil ayam Kurr kurr Tapi walaupun seperti itu Di sana jadi awal kita jadi dekat ya Bunda ya Kayaknya gak terima ya Lanjut, lanjut daya lain aja Terus kemarin tuh kita Awal udah dari sekolah Kita tamat sekolah Kita SMP ya Saling gak jumpa lagi ya Bunda udah SMA mana gitu ya Sudah ya kemana-mana Nah udah tamat sekolah Akhirnya Kita udah SMA gak saling kenal lagi nih Gak tau ya Tapi dulu jujur nih ya Ayah sering bertanya dalam hati Itu cewek dimana ya rumahnya Tiba-tiba aja gitu kan Dimana rumah cuy Setiap lewat dari depan rumah dia Dari rumah Jadi kan rumahnya kan di daerah Jemba Jemba Jadi dia Boyan Jadi setiap mengarah ke Padang Tengokin dimana rumahnya Kemarin tuh liat-liat Bunda tuh turunnya dekat sini loh Dekat masjid sini Tapi kok gak pernah liat Gak pernah liat gitu kan Di kepoin juga Di kepoin juga gitu kan Soalnya Bunda di rumah aja Nah kemana-mana Dia gak tau Tapi ya Bunda heras rumah ya Terus diangkut Turunnya disini Besoknya turunnya kesini Kadang di belakang ESLB yang itu Yang ngapangan bola Kadang kesitu Ini anak apa? Tinggalnya dimana? Jadi gini Jadi kan itu rumah nenek Terus rumah ayah Terus rumahnya saudara Jadi sering berintinya itu di rumah nenek Tapi kadang ke rumah ayah juga Liatnya Makanya turunnya disana Jadi sering turun disini Turun disana Bunda sangka ini Rumahnya banyak Dimana-mana Nah kita habis sudah kenalan dia itu kan Sudah gak tahu ya Bunda kemana kan Akhirnya Ayah gak tahu Pernah juga kepoin Facebook Bunda kan Gak ketemu gitu kan Pas liat kan Tapi gak sering aktif gitu kan Jadi nanti dibilang awak Dibilang pula awak sok nganteng gitu kan Goda-godain dia kan Padahal benar gitu kan Pernah akhirnya suatu hari Jadi gini Ayah itu posting foto Di Bandung ya kalau gak salah ya Nah itu kan udah waktu tamat sekolah Nah akhirnya Ayah pergi ke Bandung Pergi Bandung kerja Nah terus disana Gak tahu nih Belum ini ya Belum ada kontak kita ya Belum ada kontak Tapi gak tahu kita udah berteman di Instagram ya Facebook Di Instagram apa Facebook? Facebook Benda belum ini Instagram Oh ya di Facebook gitu kan Jadi pas nge-upload foto Jadi Foto itu ganteng ya Bunda ya Gak foto nya gak ganteng guys Kalau ganteng kan Karena kan gak jaminan ya Terus apa kemarin itu Jadi pas iseng-iseng di beranda Beranda Facebook Tahu tahu ada foto Eh rasanya dikenal semua orang Kayak gitu Gimana ya Gimana ya Udah bertahun-tahun kita gak ini kan Terus Lihat Yang dilihat itu Pertamanya bukan ayahnya Sepatunya yang dibuang Bagus banget sepatu kan Soalnya waktu itu Bunda masih ini kan Agak tomboy-tomboy Gimana gitu kan Iya gitu kan Nah Kira ini sepatu nih boleh nih gitu Akhirnya chat kan Komen kan Sepatunya bagus Kan komennya sepatu bukan ayahnya kan Kan lihat orangnya Kan lihat orangnya pake aja juga kan Enggak juga sih Hahaha Tegas 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 Bunda itu gak suka serocok putih Oh Tegasnya hitam Soalnya ayah dulu putih ya kan Putih Putih Komen lah Hahaha Terus Terus Komen Komen kan Cuman komennya itu loh Kirain nanyain kabar awak kan Eh Tegung gimana kabarnya buka Gimana beli sepatunya Hahaha Akhirnya dia penasaran sini nih guys Ehm Ini nih ada aja udah cipta Sepatunya itu Dulu Kita gak berani nyebutin mereknya kan Apalagi harganya Paling harganya tuh 120 lah gitu kan Merek Nike gitu kan Nike nya tuh Nike palsu lah gitu Yang Naki yang trending sekarang Gak gitu kan Vicky Nike Gak jadi Itu emang Sepatunya bagus belinya di mando Sampai sekarang pun sepatunya masih ada Cuma tinggal satu Satu lagi Dipakai sama adek Terus dipakai tau kemana Katanya Ehm Dibawa sama apa Hanyut di sungai katanya Aduh sayang sekali Padahal ketangannya itu Lumayan kan Disanalah awal Mulai dekat dari bunda lagi kan Akhirnya Yang cece terus ya pak Ayah kan Hahaha Mana ada Iya ada Saksinya WA tuh Hmm Iya iya Najar dulu kan Nanya aja Apa kabar Nah dulu Jujur nih Gak terlalu Apa Maksudnya tuh gak suka lah Gak cinta lah Nenggung buda syairah ini kan Iya Nah Lihat Habis aja habis ini Habis aja habis ini 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 anak Mas Oh jujur-jujur aja nih ya Ini anak Tomboy kali Tampilannya Masa cek pake celana Celana dasar Cek pake Sering pake Apa Kemeja Tapi yang lengkapnya panjang Dipak di atu Terus jilbabnya kayak Apa gimana ini Bukan kayak gini ya Dipak di atu Ini namanya Label Nah jadi Ada-ada Tomboy gitu lah Jadi Cuman Yang bikin Penasarannya Oh ini anak Kayaknya Asik juga Dipercandainnya Awalnya cuman Dipercandain aja Gak ada niat buat Bekati dia Jadi selama ini Bercandainnya Enggak Maksudnya tuh Ngangguin aja Gitu kan Awal-awal ya Gitu kan Sengiseng Sengiseng lah Gitu lah Sekarang ini Sengiseng apa Sengiseng berdiam Jadi pos itu Kenal chat Terus Minta nomor WA Iya Minta nomor WA Iya Ini Share-nya juga ikut Ya Jadi Minta nomor WA-nya Chat Akhirnya kita Awalnya Ketemuan Habis itu Ayah pulang dari Bandung Cendek Bandung dulu juga Cendek Bandung dulu juga Cendek Bandung ya Tapi Enggak sering Enggak sering ya Rasanya Bunda cuek aja Cendekan Cendekan Padahal di Bandung sana Banyak cuok yang cantik Tapi Dah Terus Bunda sekarang Enggak cantik Eh sering bilang cantik Cantik Enggak cantik sekarang Cantik Enggak cantik Udah abis ini Abis ini kasih duit Untuk dulurannya Hehehe Itu Soal melakukan Nah Jadi Kita Abis itu pulang dari apa ya Pulang dari Pulang dari Bandung Nah itu Kita Chat Chatan lagi Jadi Ini Ayah balik Kerja Di Padang Pindah ke Padang Nah Awalnya kita Jumpa ya Iya Betemu Jumpanya dimana Di depan kantor Bunda Iya Di depan kantor Bunda Yang pengen Ketemu Ayahnya guys Bukan Bunda ya Hehehe Disini bisa dilihat Terserah yang ngomong panjang lebar Tapi kan ketawa disini Siapa Yang podus itu siapa Sebenarnya kan Chat dimana Isti Apa Apa Ajun Yang ketahui isti Iya kan Iya Cuman itu kan kemarin tuh Pulang kerja Cuman penasaran aja gitu kan Wah Waktu itu lagi menjomblo juga lah Iya Dari Bandara ke Padang kan Dari Bandara Bing ya Sampai ke Padang Kota ya Iya Sampai ke situ Niat kali ini anak ketemu gitu Pas Pas ketemu Hehehe Hehehe Enggak juga Jadi pas ketemu itu kan Wah cuy cuy Biar kan cuy cuy Awak WA pun dia merasa cuy Kayak orang gak peduli aja Kira-kira nama Aku food yang ngantar makanan doang gitu kan Soalnya Bunda gak suka Soalnya ada dekat duduk sama orang gitu Oh jadi sebelum dekat sama awak Dekat sama ada orang Ada Cuman Jadi ayah tuh gak ini banget Bunda gak mau kasih harapan Yang nomor terakhir lah gitu ya Hehehe 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 Soalnya 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 Beladan ini ya tutup pacar sama ayah Kenapa gak Gitu biasa aja Mau temenin aja Berarti ayah aja yang suka ganteng ya Ya ayah aja suka ganteng ya Hehehe Hehehe Dan akhirnya kita pergi kemana? Dan akhirnya Awak ini sebagai cowok kita harus gigih ya Kalau kita Pengen sesuatu itu kita harus selalu berjuang Nah Awak godain terus nih Godain terus Masih cuek Masih cuek Masih cuek Masih cuek Akina Awak ajak jalan kan Hehehe Ajak jalan kemana? Oh Ajak ketemu kan Habis itu kita makan Habis ketemu Makan kepsi ya? Iya Maksudnya sebut timetik Nanti ini ya Hehehe Tambah lagi Jadi kita Makan ayam chicken Di ayam chicken Di tepi jalan Di tepi jalan gitu Jadi kan kalau dipatang namanya kan Kepsi itu Ayam chicken Ayam chicken Jelas ayam itu Ayam itu chicken di belakang juga Ayam chicken Nah kita Iya 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 Mulai dari Kembali lagi dari ayam chicken gitu kan Ya Nah Jadi Hehehe Habis itu kita Makan di sana ya Hehehe Nah sebenarnya ini ada pula cerita lucunya nih Habis makan tau kan Awak sebenarnya mau bayang Hehehe Nah tapi Karena bunda yang berdiri duluan Eh Makanya Ayah diamin aja gitu kan Nah Terus Gak ada guys Ditungguin kan Ini cepet berdiri kan Ya terlalu lama berdirinya Eh Kamu mana-mana sih bunda Hehehe Hehehe Awal-awal Gimana ya Kalau dibeliin ya enak lah Hehehe Soalnya gini Ayah itu udah jauh ketemu bunda Hehehe Terus Terus Keluar juga duitnya Minyak udah berapa lah Beli bensin lah ya Bensin Nah abis itu Balik pulang lagi Terus beberapa hari kemudian Ayah chat lagi nih bunda di rumah Hei apa kabar Terus balasnya cuek-cuek aja gitu kan Nah akhirnya Kita ajak jalan lagi nih Ya Kalau gak salah kita jalan kemana-mana Ke Gunung Padang Ke Gunung Padang Hehehe Nah kita jalan ke Gunung Padang Hehehe Nah sambil dalam perjalanan Ini heran-heran nih Sama ayah beneran Apa? Pas ketemu Makan ayam chicken chicken gitu kan Hmm Ayahnya ini Cooperatif lah istilahnya Hehehe Kayak Produsen konsumen lah Kayak enak aja Dajah ngobrol Pas di Gunung Padang Ayah ini Cuek banget sama bunda Kenapa kaya gitu Bisa kaya gitu Mana cuek? Iya Pas itu Pas ini Pas kita pergi ke Gunung Padang kan Terus Motornya saya disedirikan guys Abis itu Ayah bilangnya gini Bunda kan pengennya diajak ngobrol Ayah bilang gini Dari rancak sunset kau tahu Bawa kamera sama Cik Itu kecaya Pada ayah bukan yang bilang Eh rancak sunset Lesti bisa foto waduh Itu yang bunda harapkan Hahaha Tapi kan Itu sungguh-sungguhnya kan Waktu di Gunung Padang itu kan Bunda ayah ngobrol Kan gitu kan Waktu itu Kita lagi makan pisang Apa? Pisang kapi Pisang kapi Jadi Waktu itu udah Ngobrolan ya Iya Udah senjala Kira-kira jam 7-an lah ya Iya Nah jadi ayah bilang Bunda Bunda pernah ngeliat pelangi di malam hari Eh bunda Contohnya rekan tadi kan Bunda lagi makan Tapi Oh tidak Bunda Bunda pernah lihat Bukan bunda lah Isti Oh isti Jadi Ti 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 pernah pakai wasa binang ya Nanti gue bikin translate ya Pak Ti Ti pernah nampak pelangi di malam hari enggak? Hmm Udah pernah nampak Oh Ajul pernah Hmm Tahu gak iti lima? Nggak lima tuh Lima tak iti? Aaaaah Hahaha 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 Nggak lencun Nggak lencun Nggak lencun Nggak lencun Jadi Ayah gue mau baliknya itu Nah disana Bunda Serang senang kali Udah mulai tuh Udah mulai Ya Nah Akhirnya kita balik pulang Lalu kita balik pulang Tapi yang Bikin bunda sukanya Ya Ya Sebelum itu kita kan sholat dulu kan Maghrib ya Ya sholat maghrib Di Gunung Padang area itu kan ada masjid Hmm Ya gak lupa sholat guys Selalu udah Selalu kan Minta bunda padanya Dengan Allah kan Ya Sholat Eh Ini orang Itu pertama kali bunda-bunda mulai suka sama ya Hmm ya Jadi Kalau pengen disukai sama cua itu Sholat Jangan tinggalin Sholat ya Jadi kalau buat jadi imam ya baik itu Hahaha Harus bisa bimbing anak-anak istrinya Dengan Jadi kita harus Sholat Karena sholat itu Oh Mencegah kita dari perbuatan yang Keji dan muka Keji dan muka Itulah Nah Awalnya kita itu abis itu Hmm Ayah Chat-chat sering chat Jadi kita membahas tentang Pernikahan Perihal pernikahan Ya Yang Yang Apa namanya Yang chat Mengenai itu kan ayah Ya kan Ya Atau awalnya Bunda bilang gini Ih apaan sih menikah gitu Hmm Soalnya bunda belum Terpikir untuk menikah Saat itu belum Kepikiran untuk menikah Nah tapi kan ayah menjelaskan Dan bahwa bernikah itu Kalau daripada kita melakukan hal yang tidak benar gitu kan Apa baik Salahnya kita menikah Menikah itu bisa Pertama mencegah kita dari perbuatan yang Apa Yang tidak diinginkan gitu kan Nah Ehm Mencegah kita dari Perbuatan yang Panjang lebat tuh guys Dikirim-kirim pesan pesan tus Nah Akhirnya Ehm Ehm Akhirnya udah mulai paham Bunda udah mulai Mengerti Dan mulai memahami Mulai Mulai buka satu-satu Pesatu Pesan ayah kan Dibaca terus Ya juga sih Benar juga sih Terus Setelah itu Eh hilang Dia hilang guys Bayangin pesan benda gimana Itu benar-benar mudah Ya Allah aku kayak gini banget ya Allah Udah di chat Dibilang tentang pernikahan Diajak menikah malahan Abis itu Pas serang sayangnya di tinggal pergi Pas serang sayangnya di tinggal pergi Mulai Nah itu Ada alasannya juga Itu ya Nah Jadi itu Dulu Kenapa ya Itu sedih Sampai sekarang Jadi Ehm Nah Akan kita bahas di next video berikutnya Nambung sekarang Nah di next video berikutnya aja Nah itu kita akan bahas tentang Kalau Kalau kesah kita Untuk Apa Kalau menuju pernikahan ya Prosesnya itu Mau Jadi mau menikah juga gimana gitu Dan ada satu Laksiatis Nanti dibahas Ditulah video ini Ditulah Oh di video Video nya Kalau yang saya nonton Pasti marah sama Pasti marah Apa yang dia lakukan sama benda Benda aja sampai sekarang masih Gimana gitu ya Oke guys, jadi biar ga penasaran Jangan lupa terus dukung channel kita berdua Joe & T Family Nah Jangan lupa lu Subscribe, like, komen Dan share jika kamu suka ya Dari video ini Karena Dukungan dari kalian semua Itulah Semangat kami berdua ya Iya Benar semakin semangat ya Semakin banyak ini Subscribe ya Semakin sayang bersama ya Oke Terima kasih Oke guys Terima kasih Dan Saksikan video berikutnya Yang akan kita bahas nanti ya Oke guys Dadah Dadah Dadah